selamat datang kembali di mata kuliah online atau matahari algoritma pemrograman kita masih ada di bab mengenai looping atau iteration atau perulangan atau repetition sama saja bagi yang belum melihat video sebelumnya silakan dicek di playlist di video yang pertama saya membahas mengenai pemahaman awal dari looping atau iteration atau perulangan biasanya ada tiga sintak while do dan for while dan do biasanya mirip ya serupa begitu tetapi untuk for itu lebih terukur beberapa kali kemudian di dalamnya sebelumnya ada beberapa sintak dasar yang biasanya sama ya di tiap bahasa pemrograman ada tes ya ada counter dan juga ada increment sebelumnya saya bilang bahwa increment itu beberapa bahasa pemrograman akan mengasumsikan bahwa jika kita tidak mendefinisikan increment maka dianggap incrementnya menjadi default atau menjadi satu begitu ya sekarang kita lanjutkan lagi tentang sintak dari for sebagai contoh seperti ini kalau kita pakai c atau java maka kita mendeklarasikan variable di dalam blok for tadi ya tetapi ini di beberapa buku teori kalau anda nanti membaca ada yang selalu selalu menyarankan ya selalu menyarankan bahwa deklarasi untuk counter i itu itu dilakukan di sebelumnya atau mungkin di bagian modul atau di bagian apa blok application ya supaya bisa digunakan terus-menerus tapi ada lebih banyak yang menyarankan untuk mendeklarasikan variable counter hanya di blok tersebut ya ada yang secara strict melakukan deklarasi variable dengan menggunakan aturan camel rule menggunakan aturan penaman variable yang sesuai begitu ya jadi misalnya integer i counter begitu tetapi ya banyak juga yang seperti di contoh ini misalnya i begitu saja tanpa menyebutkan lebih lanjut i itu apa artinya yang nggak ada pokoknya counter dan ia hanya variabel yang bersifat temporar karena di dalam blok for saja masa berlakunya ya kita kembali lagi ke sini ya sehingga disini dari 1 sampai dengan kurang sama dengan 8 maka bisa jadi dia di eksekusi 8 kali untuk mengeksekusi prosedur prosedur jam hurdle atau meloncati perintangan misalnya oh ini ada satu persona begitu ya atau orang yang diasumsikan ya namanya karel kemudian dia dimasukkan ke dalam ke dalam looping ya maka dia akan meloncat sebanyak 8 kali contoh seperti ini misalnya maka 1 sama dengan 5 berarti dia meloncat sebanyak 5 kali sehingga bisa di hitung disitu bahwa karena incrementnya 1 i plus plus ya maka dia dieksekusi sesuai dengan hitungan awalnya tetapi jika misalnya i plus plus nyata di dibuat berbeda berbeda misalnya i sama dengan atau i plus sama dengan 2 misalnya ya maka dia dieksekusi dengan kelipatan 2 begitu ya maka dia akan dieksekusi dengan kelipatan 2 itu yang membuat perbedaan kalau kita di dalam perulangan for ya jadi misalnya kalau kita buat flow secara umum maka yang pertama tadi di inisialisasi ya kemudian dilakukan tes di awal setelah itu dieksekusi jika misalnya false ya maka dia akan keluar ke step 6 program procedure statement after loop tetapi tetapi jika jika benar maka dia akan ke nomor 3 instruction in body of loop are executed ya kemudian turun ke bawah ya ketemu dengan end loop ya maka selanjutnya increment statement execute ya jadi incrementnya dieksekusi balik lagi ke nomor 2 sampai kapan ya sampai false lagi ya jika false baru dia akan keluar dari flow for loops ini nah bisa jadi jika programmer dilalai begitu ya lengah maka akan terjadi infinite loop ya infinite loop ini looping yang tidak pernah berhenti ya sebagai contoh misalnya seperti ini integer count sama dengan 1 kemudian dikasih kondisi jika count kurang dari 25 kemudian counternya itu count minus 1 nah karena minus 1 ya dia nggak mungkin pernah lebih dari 25 dia akan berulang terus menerus ya sampai kapan ya nggak akan pernah ada berhentinya makanya disebut infinite tidak terhingga ya karena kondisinya tidak akan pernah terpenuhi ya nah hal-hal seperti ini yang masih sering terjadi masih sering dilakukan oleh para pemula bahkan yang berpengalaman sekalipun pada satu saat jika tidak tidak sadar dengan apa yang terjadi di dalam kondisi tersebut jika misalnya hanya counter sederhana seperti ini mungkin ya sederhana ya tetapi 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 jika ini di dalam satu database misalkan yang kita juga terkendala dengan kondisi-kondisi khusus yang kita juga tidak pernah tahu ya maka ini bisa menjadi masalah besar di dalam bahasa pemrograman tetapi ini bukan berarti kemudian oh kalau yang berpengalaman nanti akan terhindar dari masalah-masalah seperti ini tidak tidak seperti itu berikutnya adalah nested loop ya sama dengan di dalam percabangan atau branching ada juga yang bernama nested ya atau bercabang bersarang sorry ya bersarang nah bersarang ini berarti ada looping di dalam looping ya bagi beberapa programmer itu tidak menyukai looping di dalam looping karena kalau sudah masuk ke proses debug ini akan merepotkannya jika terjadi satu kesalahan tetapi kondisi nested loop ini memang seringkali kita membutuhkan ya membutuhkan apalagi kalau anda yang berkecimpung di kecerdasan buatan sistem mendukung keputusan gitu ya knowledge-based system machine learning itu memang akan sering bertemu dengan nested loop sehingga ada looping di dalam looping bisa jadi bisa jadi loopingnya sama sama-sama for misalkan bisa jadi juga loopingnya berbeda yang satu for yang satu while atau yang satu for yang satu do misalnya jadi ini tidak tidak terbatas ya for each iteration of the outer loop the inner loop iterate completely ya jadi misalkan seperti ini count sama dengan satu ini ada dua looping ya maka yang pertama dieksekusi adalah yang luar count 1 kurang sama dengan 10 kemudian pada saat dia berjalan maka dia akan mengeksekusi yang di dalam count 2 sama dengan 1 ya nah yang di dalam itu akan dieksekusi setidaknya 20 kali karena dari 1 ke 20 ya dari 1 ke 20 maka dia akan dieksekusi 20 kali mencetak here ya dia akan mencetak here baru kemudian keluar mengincrement atau melakukan penambahan di count 1 ya sehingga bisa dikatakan ini ada 20 kali yang di dalam dieksekusi sebanyak 10 kali ya setidaknya ada 200an ya 200 kali mencetak kata here begitu banyak dong ya banyak karena yang di dalam itu akan dieksekusi terlebih dulu ya sampai selesai baru dia keluar dieksekusi lagi sebanyak yang di luar ya sebanyak yang di dalam lagi begitu ya sehingga secara logika dasar maka ini bisa dikatakan akan dieksekusi sebanyak 20 kali nah contoh looping logic problem ya logika problem looping yang sangat basic yang sangat dasar adalah Tower of Hanoi ya sayangnya bagi anda yang mengikuti kelas saya ya saya tidak bisa lagi memberikan soal Tower of Hanoi karena ya karena listingnya sudah sangat luas beredar ya kalau di internet jadi kalau katanya orang Jawa nguyai banyu laut gitu menggarami air laut karena nggak ada gunanya kalau dikasih tugas Tower of Hanoi ya tinggal searching aja ketemu udah jawabannya semua ada begitu ya tetapi logikanya sebenarnya seperti permainannya anak bayi ini ya kalau ada beberapa permainan anak bayi yang memang menerapkan logika Tower of Hanoi cuman tidak di dalam pemrograman ya tapi di dalam kehidupan nyata begitu dan pelaksanaan Tower of Hanoi ini sangat menantang kalau untuk anak kecil untuk anak bayi ya karena apa karena memang salah satu langkah ya dan kalau itu suka putus asa si anak tadi maka kan marah begitu ya begitu Tower of Hanoi ini hanya memindah dari tiang yang paling kiri ke tiang yang paling kanan dengan urutan yang sama dari besar ke kecil begitu ya itu yang dilakukan di dalam Tower of Hanoi jadi yang kecil dibindah kemana dulu ya yang di tengah yang di tengah itu biarnya digunakan sebagai buffer ya digunakan sebagai buffer atau penampung sementara jadi yang kecil taruh situ dulu ya kemudian nanti yang tengah ditaruh lagi sampai dengan tersisa yang paling besar yang paling besar baru ditaruh ke atas begitu ke paling kanan sampai pada akhirnya nanti akan berpindah semua ke bagian yang kanan ya itu secara umum Tower of Hanoi ya dan ini melibatkan ya banyak hal mulai dari looping dan juga branching ya saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang Tower of Hanoi ini ya karena ini beredar sangat banyak ya di internet terutama listing programnya tapi bagi anda yang mengikuti kelas saya nanti saya mencoba untuk membahas secara sekilas apa yang terjadi di dalam logik dari Tower of Hanoi ini secara umum bahwa looping atau iteration ini sederhana tetapi pada kenyataannya ya pada kenyataannya banyak sekali programmer pemula yang merasa kesulitan dengan looping ya merasa kesulitan dengan looping karena kebanyakan kalau menurut saya kalau di kelas itu meremehkan itu pertama kemudian kedua juga seringkali tidak mampu menuangkan gitu ya logika ke dalam pemrograman itu sendiri jika di kelas saya saya selalu bilang bahwa pemrograman ini bukan masalah bakatnya jadi kalau ada yang bilang bakat itu saya sangat tidak setuju karena pemrograman ini lebih banyak ke arah exercise atau latihan kenapa karena logika adalah sifat dasar manusia yang kita miliki sebenarnya sejak lahir hanya tinggal bagaimana kita melatih kalau kita sering berlatih ya kita akan menjadi programmer yang handal kita banyak bertemu dengan masalah dan melakukan problem solving kita akan menjadi programmer yang handal begitu ya itu untuk looping jadi meskipun materinya kelihatan sederhana tetapi faktanya ya di dalam kenyataan ya looping ini bisa menjadi salah satu hal yang menjengkelkan ya karena mungkin sering error sering begini sering begini begitu demikian untuk materi looping atau iteration atau perulangan masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat terima kasih 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 terima kasih